Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur pesan terjadwal di aplikasi DEWA tahun 2022 jadi salah satu fitur di dalam aplikasi DEWA ini adalah fitur pesan terjadwal atau schedule message dan fitur ini fungsinya adalah untuk mengirim pesan, text atau file, jadi nanti yang dikirim bisa berupa text saja atau bisa juga dengan lampiran file sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah ditentukan jadi terjadwal ya terus untuk satu nomor dengan nomor yang lainnya itu bisa dikirim dengan waktu yang berbeda, jadi nomor A dikirim tanggal berapa, nomor B dikirim tanggal berapa itu bisa, karena ini memang fungsi utama dari pesan terjadwal, jadi tanggal kirimnya sesuai dengan jadwal masing-masing nomor, terus untuk pesan dan lampiran yang dikirim bisa berbeda-beda juga, misalkan contohnya adalah mengirim strip gaji atau mengirim tagihan itu kan nanti untuk lampirannya, isinya itu kan semuanya berbeda-beda ya antara satu nomor dengan nomor yang lainnya oke, langsung saja ke langkah-langkahnya pertama, kita akan membuat sebuah pesan terjadwal untuk kirim tagihan contohnya ya, contohnya adalah untuk kirim tagihan oke, pertama adalah menyetting format short time menjadi H, H nya besar H itu berarti horse ya, jam terus titik 2 M, M nya kecil M kecil ini namanya menit ya, kalau M besar namanya mon atau bulan nah, jadi disetting dulu untuk format short time-nya di PC kita caranya dengan cara masuk ke menu settingan jam atau waktu kalau saya menggunakan Windows 11 saya klik kanan saja di bagian sini di bagian bawah kanan ya terus adjust date and time terus nanti di bagian bawah sendiri itu akan ada additional clocks yang ini ya, di klik saja nah, disini di date and time silakan di change date and time terus change calendar setting nah, nanti disini akan ada pilihan short time short time-nya diganti dengan menjadi HH.2MM mungkin sebelumnya adalah HH.MM sebelumnya adalah HH.MM kemudian diganti dengan HH.2MM kalau misalkan kalau nggak ada titik 2-nya masuknya ke additional setting yang ini terus silakan masuk ke menu time, silakan di short time nya di edit, ini bisa di edit manual ya mau diganti titik 2 ini bisa diganti titik 2 saja H nya besar, M nya kecil kalau sudah di ok, nanti kalau sudah di ok nanti disini muncul pilihan yang pakai titik 2, pertama adalah setting untuk formatnya menggunakan titik 2 terus selanjutnya adalah menyiapkan database, nah database nya berarti nanti kita siapkan di sheet server ya di file server, xlsx silakan buat sebuah sheet baru halaman baru, misalkan saya namanya menjadi tagihan jadi untuk sheet tujuan untuk mengirim tagihan saya buat dengan nama tagihan terus nanti untuk di dalam sheet ini yang pertama sendiri itu adalah ada kolom ID dan kolom kontak, ini yang yang wajib ada di sheet untuk kirim pesan terjatel, oke saya buka file server nya untuk database masuknya ke server ya, ini server xlsx atau excel, yang ini nah kemudian silakan buat sebuah sheet baru, ini misalkan saya buat sheet dengan nama tagihan ya, untuk namanya bebas ya nama sheet nya, tapi diusahakan jangan sampai ada spasi atau ada garis miring, pokoknya tag saja, jangan pakai spasi ya, bebas terus tadi yang paling penting adalah ada kolom ID dan kolom kontak jadi disini pertama kolom pertama ID, kolom kedua adalah kontak, untuk kolom ID ini adalah urutan ya, 123 dan seterusnya terus untuk kolom kontak ini adalah nomor WA nya, nomor tujuannya dengan format format seperti ini ya, pakai formatnya adalah 6285 dan seterusnya tanpa spasi, tanpa strip tanpa tanda plus di depannya tapi kalau mau menuliskan tulisan atau angka format WA seperti ini di depannya dikasih petik ya, supaya kedetak langsung ke bagai teks, nah supaya muncul semuanya seperti ini, di depannya dikasih tanda petik, itu untuk yang paling wajib, untuk kolom ID dan kolom kontak, terus kemudian silakan tambahkan kolom nama, alamat jumlah tagian dan seterusnya, ini silakan sesuai dengan kebutuhan ya, ini saya tambahkan contohnya misalkan ada kolom nama, alamat, jumlah, ini bebas ya, mau ditambahkan dengan kolom yang lebih bisa, silakan, bebas ya terus kemudian siapkan kolom yang berisi tanggal kirim, nah ini, karena pesan terjadwal, maka untuk tanggal kirimnya juga berbeda-beda ya, kalau tanggal kirimnya sama ya otomatis silakan pakai yang fitur pesan masal aja, karena pesan masal otomatis dikirim dengan tanggal yang sama, kalau tanggalnya berbeda-beda maka gunakan fitur pesan terjadwal, untuk kolom tanggal kirim ini silakan ditambahkan ini ya, tanggal kirim ini terus isinya adalah tanggal pengiriman nah, tanggal pengirimannya ya silakan mau di tanggal berapa kirimnya, bisa beda-beda ya, antara satu nomor dengan nomor yang lain, terus untuk format penulisan tanggal kirim adalah seperti ini ada tanda petiknya di depan, supaya terdeteks sebagai teks, pokoknya untuk data yang ada di sini semuanya wajib teks ya, baik itu tanggal kirim, jam kirim untuk jumlah nominal itu juga semuanya wajib teks semuanya wajib teks untuk format tanggalnya adalah dd itu day jadi tanggal berapa garis miring, mm itu mon atau bulan, garis miring yyy atau year atau tahun, tahun berapa ya jadi formatnya seperti ini penulisannya silakan di depannya dikasih tanda petik tanda petik seperti ini, ini berarti 20 Agustus tahun 2022 ya di depannya dikasih petik supaya terdeteks sebagai teks semuanya, semuanya ya semuanya seperti ini tidak boleh pakai format yang lain oke, kalau sudah kemudian semua data dijadikan sebagai teks jadi kita block semua data yang ada di sini terus untuk formatnya itu adalah teks semuanya wajib teks ya terus nanti tambahan kalau misalkan teman-teman mau jadwal kirimnya itu berdasarkan jam juga selain tanggalnya berbeda jamnya berbeda misal ya, misal kalau mau jamnya berbeda maka cukup tambahkan kolom satu lagi yaitu kolom jam kirim nah jam kirim ini formatnya adalah seperti ini ya ada jam berapa menit keberapa untuk menitnya kelipatannya kelipatan 10 ya jadi jangan tulisannya 010 itu jangan tapi kelipatan 10 misalkan 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya jangan kelipatan 1 tapi kelipatan 10 seperti ini ini ada jam kirimnya ini saya buat berbeda-beda terus kemudian misalkan untuk pengirimannya itu juga dilampirkan dengan file yang berbeda-beda juga maka kita tambahkan sebuah kolom kolomnya namanya adalah kolom file yang ini terus isinya isinya adalah nama-nama file yang dikhususkan untuk nomor ini jadi nomor misalkan nomor 1 nama filenya apa disini ditulis disini ya dan untuk file-file ini ditaruh di folder file WA terus di dalam folder file WA kita buat sebuah folder lagi dengan nama folder sama dengan nama sheet ini misalkan nama sheetnya tadi saya buat adalah tagihan ya maka otomatis di dalam folder file WA ada folder lagi yang namanya tagihan kita cek disini di file WA folder file WA di dalamnya ada folder lagi yang namanya adalah tagihan dan silakan untuk file-file yang tadi kita akan kita kirimkan secara terjadwal taruhnya disini nah ini adalah nama-nama file yang ada di kolom file ini ya ini sama persis terus untuk nama foldernya sama dengan nama sheet oke seperti itu ya itu adalah beberapa persiapan yang perlu disiapkan data pesan terjadwal oke kalau sudah disimpan untuk file servernya terus kemudian kita masuk ke menu aplikasinya ya di menu aplikasi yaitu menu schedule atau pesan terjadwal oke saya tutup dulu file servernya sudah saya simpan kemudian saya buka file aplikasinya yaitu dewa auto yang ini terus di yes aja kemudian kita scan menggunakan nomor WA yang sudah terdaftar ya saya scan langsung kita tunggu sampai aplikasinya terbuka dan menu-menu yang berada di atas itu aktif oke ini aplikasi sudah aktif untuk menu-menu yang berada di atas juga bisa di klik itu artinya aplikasi siap dipakai sekarang buka aplikasi dewa terus masuk ke menu setting dulu pertama kita masuk ke menu setting silakan untuk terus jadwalnya wajib dicentang silakan masuk ke menu setting yang ini ya yang tombol setting yang ini kemudian di bagian checklist seperti ini yang ini silakan untuk terjadwalnya wajib dicentang ya di sini posisi terjadwalnya wajib tercentang kalau belum tercentang silakan di klik saja maka otomatis akan tercentang dan jangan lupa disimpan atau save setting oke kalau sudah silakan masuk ke menu schedule atau pesan terjadwal menu nomor 6 ya di sini ada schedule silakan di klik nah di sini ada beberapa pilihan ada nama event ada tabel ada kontak WK WA dan seterusnya kita isi sebelumnya untuk memulai mengisi silakan klik tombol new dulu seperti ini klik tombol new kemudian untuk nama eventnya silakan diisi jangan pakai spasi ya tapi beda dengan nama siti yang tadi misalkan tadi nama sitinya adalah tagihan maka kita nama eventnya adalah misalkan kirim tagihan contohnya seperti ini ya jangan pakai spasi ya diusahkan jangan pakai spasi pakai langsung saja seperti ini guru besar guru kecil yang harus bebas terus untuk tabelnya tadi kita sudah membuat sheet namanya adalah sitihan oke ini sitihan terus dikirim kemana di sini untuk kontak WA nya dipilih yang kontak yang ini ya nah ini jadwal pesan terjadwal maka di sini tanggal kirimnya atau proses pengirimannya juga akan berbeda-beda ya otomatis nah di sini akan ada beberapa pilihan setiap hari setiap Senin selasa dan seterusnya ya atau pilih tanggal kalau pilih tanggal berarti nanti akan dikirim tanggal berapa di sini kita bisa memilih jadi tapi kalau misalkan memilih tanggal seperti ini otomatis semua nomor akan terkirim dengan tanggal yang sama ya termasuk juga misalkan setiap hari setiap Senin setiap selasa maka otomatis semua nomor akan dikirim dengan tanggal yang sama tetapi kalau tadi kan kita sudah menyiapkan sebuah kolom tanggal kirim ya kita lihat bisa melihat di data tabel di sini di bagian tagihan ini isi dari siti yang tadi kita buat di sini ada tanggal kirim nah saya menginginkan untuk pengiriman pesan terjadwalnya itu berdasarkan tanggal kirim yang ini maka otomatis di bagian skedul atau pesan terjadwal kita pilihnya yang ini tanggal kirim ya jangan pilih tanggal jangan setiap hari jangan setiap Senin dan seterusnya ini tidak bisa kalau setiap Senin ini berarti otomatis akan dikirim setiap hari Senin bukan tanggal yang tadi kita siapkan maka kita siapkannya di ini pilihnya di tanggal kirim jadi nanti untuk pengiriman berdasarkan tanggal kirim yang ada di kolom ini ya kemudian untuk jam nah ini jamnya juga bisa kita setting sama kalau misalkan saya setting seperti ini misalkan jam 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 7 lebih 10 artinya semua nomor akan dikirim di jam 7 lebih 10 tapi kalau misalkan kok saya menginginkan pengirimannya itu beda-beda tadi kan saya sudah menyiapkan juga ada jam kirim seperti ini ya jam kirim berarti setiap nomor berbeda-beda ya walaupun tanggalnya sama tapi jamnya berbeda itu bisa saja bebas ya mau jam kirimnya sama mau jam kirimnya beda juga tidak apa-apa kalau misalkan mau jam kirimnya sama ya berarti untuk jam kirimnya silahkan dipilih disini ya jam berapa menit keberapa ini artinya jam kirimnya sama kalau jam kirimnya berbeda maka kita pilih yang ini di kolom jam kirim maka otomatis untuk jam yang di depan sini hilang ya berarti nanti setiap nomor dikirimnya sesuai dengan kolom jam kirim tadi jam kirim kan sudah ada ini ya ada jamnya seperti ini oke seperti itu terus kemudian ada lagi pesan nah ini pesan nanti yang dikirim pesannya kayak apa mau teks biasa bebas bisa mau dengan isi variable tadi ada variable nama alamat itu juga bisa untuk variable itu dikasih tanda kurung siku ya ini saya sudah membuat teksnya seperti ini ada salam salam itu berarti nanti ada selamat pagi selamat siang selamat malam sesuai dengan jam yang pengiriman terus untuk nama berarti nanti memunculkan nama yang ada di kolom nama ini namanya siapa disini nanti muncul dari dari mana ini alamat nanti muncul juga untuk alamat terus berikut adalah tagihan anda dengan jumlah nah seperti ini format format berarti nanti di belakang koma ada 2 digit ya disini untuk jumlah berarti nanti muncul jumlah yang ini berdasarkan kolom jumlah ada tagi lagi mohon dunasi sebelum satu tempo terima kasih terus di bawahnya sini ada tulisan file titik 2 spasi file ya dalam kurung file ini nanti fungsinya adalah untuk memunculkan file lampiran ya sesuai dengan tadi yang ada di kolom file ini jadi nanti nomor pertama berarti nanti dikirim dengan file nama 1 jpeg terus nomor kedua maka nanti dikirim dengan file nama 2 jpeg dan seterusnya untuk nama filenya bebas ya berserah tapi nanti dipaskan diposisikan dengan nomor yang sesuai oke ini saya langsung kopas aja terus saya pastikan ke schedule atau pesan terjadwalnya nah jadinya seperti ini ya jadinya seperti ini ini adalah teks untuk pengiriman terjadwal yang sudah yang sudah saya setting tadi dengan ini adalah konteksnya adalah tagihan kirim tagihan untuk file yang ini kalau misalkan mau tulis manual bisa kalau tidak manual juga bisa dengan cara klik insert data tapi nanti ngambilnya yang bagian file saja ini ya otomatis muncul ini sudah muncul kalau di klik insert data yang atas ini tidak perlu nah seperti ini terus untuk yang di dalam tanda kurung ini juga wajib sama tulisannya enggak boleh ada spasi enggak boleh ada yang berbeda dengan nama-nama kolom yang ada di sini ya untuk huruf besar huruf istilahnya enggak ngaruh tapi untuk teksnya itu wajib sama nah seperti ini oke kalau sudah misalkan saya setting ini tanggal kirimnya berbeda-beda jam kirimnya juga berbeda-beda ya oke saya klik simpan ya jangan lupa di klik simpan kita cek kita akan coba mengirim ke salah satu nomor misalkan nomor pertama ini ya nomor pertama adalah dikirim tanggal 20 Agustus tahun 2022 jam 6 sekarang posisinya adalah 19 Agustus ya oke sekarang saya settingkan supaya langsung terkirim ya jadi enggak menunggu terlalu lama saya setting saja atau saya ganti dan sambil saya buka WA-nya ya biar nanti terbukti terkirim apa enggak oke tanggal 20 Agustus jam 5.59 lebih 10 detik oke saya oke saja kita tunggu berapa ini tinggal 1 menit lagi ya menuju ke jam 6 lebih 00 akan mengirim ke nomor yang 325 ya yaitu yang nomornya saya kita lihat di WA-nya disini apakah akan muncul sebuah pesan baru ke nomor yang pertama kita tunggu ya ini lagi proses lagi menunggu sampai ini 40 detik lagi ini berarti mengirim text-nya tadi yang ini ya text-nya seperti ini ada lampiran file-nya kita tunggu ya 10 detik lagi apakah terkirim sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah kita tentukan oke kita coba cek di HP disini oke ini sudah muncul nomor yang di 7 yaitu nomor yang ini dan ini adalah hasilnya ya jadi text-nya sesuai dengan yang ada di pesan ini ya yaitu yang seperti ini ini sudah muncul kita coba ke nomor yang kedua tanggal 20 Agustus sama tapi jamnya jam 7.40 kita coba majukan ya supaya tidak menunggu terlalu lama jam 7.39 saya setting jam 7.39 oke apakah nanti terkirim ke nomor yang bawahnya ini yang nomor 3 karena nomor nomor 3 ini kan tanggal 20 Agustus sama ya oke kita coba tunggu beberapa detik lagi kita cek di HP juga apakah terkirim ke nomor yang 3256 oke dan ini akhirnya terkirim juga ya oke ini sudah sesuai berarti ini adalah nomornya dan pengirimannya disini sudah muncul oke ya seperti itu silakan nanti teman-teman bisa mencoba sendiri dengan tanggal dengan jam yang berbeda-beda bisa terus formatnya tadi untuk shot type-nya harus hh.2mm jangan titik ya silakan nanti bisa dipraktekan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi ini bisa menghubungi nomor saya yang ada di distribusi nanti akan saya berikan cara untuk mendapatkan aplikasi dewa ini oke cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati